Intro Sebulan membina rumah tangga pasangan Riana Dea dan Pu Adin Redi seakan tengah indah-indahnya menikmati awal pernikahan mereka. Intro Sebagai istri, Riana mengangankan kehidupan sebuah pernikahan akan lebih sering bertemu teman hidupnya daripada semasa mereka pacaran. Nyatanya, kerja suami yang panjang tak jarang membuat Riana lebih banyak memendam rindu sendiri di rumah karena suami pulang larut malam. Intro Pasti sih, kalau misalnya kayak kebiasaan-kebiasaan baru, pasti kita ada hal-hal yang bikin kita kaget, oh ternyata dia kayak gini ya gitu. Misalnya kayak dia anaknya gadget, terus kalau pagi maunya harus minum kopi gitu. Jadi kayak yaudah, jadi lagi menikmati banget bareng-barengnya gitu. Karena kemarin pas awal-awal syuting kan dia juga sinetron, stripping, awal nikah. Kalau nikah dia sinetron, stripping, pagi berangkat, pulang juga udah tengah malam. Jadi kayak, eh gue udah nikah apa belum ya? Ketemunya juga masih jarang gitu. Kalau sekarang sinetronnya juga udah selesai, jadi emang lagi bareng-bareng terus. Sebagai pengantin baru, keduanya pun sedang seru-serunya merasakan banyak hal baru yang diketahui dari kebiasaannya masing-masing. Ya, dia juga sukanya bersih. Cuma kadang-kadang gitu karena udah ngerasa punya istri kali ya, jadi ya gitu, agak-agak manja juga. Jadi ya, kalau misalnya mau mandi, yang nganduk aku mana, yang baju aku mana, ya gitu, lebih kayak gitu sekarang. Ya, itu lagunannya istri ya? Ya, lagi seru. Ya, karena kan sekarang udah punya istri gitu loh. Jadi ya pengen lah, waktunya masih lajang tuh kan sembarangan gitu kayaknya ya. Kalau waktu masih lajang tuh kita mau... Tidak ada yang ngurusin. Tidak ada yang ngurusin. Ya, pengen lah sekarang. Ya, itulah gunanya kita berumat tangga kan gitu ya. Saling bahu-bahu gitu. Kadang ada yang minum aja ya, yang minum dong. Ampun, ini anaknya bocah banget jadi manja banget. Tapi memang kadang ngeselin emangnya. Ngeselin, cuma ya kadang-kadang jadi kayak gemes juga sih. Ya udahlah gitu emangnya. Ya, emang mungkin karena dari... Ya, tapi sebetulnya aku juga gak riwuh orangnya sebetulnya gitu loh. Cuman, ya kadang kita sebagai laki-laki, apalagi aku dari dulu tuh udah tinggal jauh sama orang tua gitu loh. Biasa hidup mandiri, apa-apa sendiri, semua sendiri. Jadi ketika ada punya istri tuh yaudah. Pengennya... Pengen dimanjang, pengen diurusin. Layaknya pengantin baru. Sebagai istri, Riana juga sedapat mungkin membuatkan masakan untuk suami. Walau belum terlalu mahir, untungnya Pu Adin tak keberatan disuguhi aneka menu masakan yang tergolong simpel. Dari masakan pula, keduanya seringkali menemukan suasana-suasana romantis yang membuat kehidupan rumah tangga mereka menjadi berwarna. Terutama pagi sih, karena pagi sering ketemunya ya. Jadi, kalau siang kadang-kadang aku juga makan di luar gitu loh. Karena ya memang ada aktivitas lain di luar. Kecuali kalau misalnya lagi di rumah, baru kayak kemarin, kita kebetulan sehari minggu itu seharian kita masak bareng. Habis itu kita makan bareng. Jadi ya, ya itulah. Itu ketikmatannya lah ya. Sebenarnya sih aku belum jago masak, masih kayak belajar-belajar. Cuma kalau misalnya kayak simpel-simpel gitu sih masih bisa ya. Kayak nasi goreng, omelette. Terus dia kan juga orangnya nggak ngeribet gitu. Makarnya juga cuma ayam doang, nggak suka seafood. Untungnya juga dia sukanya yang simpel-simpel sih. Kayak nasi goreng gitu, dia suka omelette gitu. Jadi yaudah kalau pagi paling nanya gitu, mau serapan apa? Roti, omelette, nasi goreng? Gitu doang. Iya. Tapi yang penting dia kopi. Nah sekarang tuh aku lagi pengen kurangin kopinya, aku lagi kayak bikinin jus gitu. Jadi lebih, lebih biar, biar lebih sehat aja. Karena aku suka banget jus. Sebulan membina rumah tangga pasangan Triana Dea dan Pu Adin Reddy, seakan tengah indah-indahnya menikmati awal pernikahan mereka. Sebagai istri, Riana mengangankan kehidupan sebuah pernikahan, akan lebih sering bertemu teman hidupnya daripada semasa mereka pacaran. Nyatanya, kerja suami yang panjang tak jarang membuat Riana lebih banyak memendam rindu sendiri di rumah, karena suami pulang larut malam. Pasti sih, kalau misalnya kayak kebiasaan-kebiasaan baru, pasti kita ada hal-hal yang bikin kita kaget, oh ternyata dia kayak gini ya gitu. Misalnya kayak, dia anaknya gadget, terus kalau pagi maunya harus minum kopi gitu. Jadi kayak, yaudah, jadi lagi, lagi menikmati banget, bareng-barengnya gitu. Karena kemarin pas awal-awal syutingnya dia juga sinetron, stripping, berangkat pagi, awal-awal nikah, awal nikah dia sinetron stripping, pagi berangkat, pulang juga udah tengah malam. Jadi kayak, eh gue udah nikah apa belum ya? Ken temunya juga masih jarang gitu. Kalau sekarang sinetronnya juga udah selesai, jadi emang lagi, lagi bareng-bareng terus. Sebagai pengantin baru, keduanya pun sedang seru-serunya merasakan banyak hal baru, yang diketahui dari kebiasaannya masing-masing. Ya, dia juga sukanya bersih. Cuma kadang-kadang gitu, karena udah ngerasa punya istri kali ya, jadi ya gitu, agak-agak manji juga. Jadi ya, kalau misalnya mau manji, ya nganduk aku mana, ya baju aku mana, ya lebih kayak gitu sekarang. Ya itulah gunanya istri ya? Ya lagi seru. Ya karena kan sekarang udah punya istri gitu loh, jadi, ya pengen lah, waktunya masih lajang tuh kan, Mbak Rahman gitu kayaknya ya. Kalau waktu masih lajang tuh kita mau, Gak ada yang urusin. Gak ada yang urusin, ya pengen lah sekarang. Ya itulah gunanya, kita berumah tangga kan gitu ya, saling bahu-bahu gitu. Sekarang gak ada yang minum aja, yang minum dong. Oh, ampun. Ini anak-anaknya bocah banget, jadi yang manja banget. Tapi memang kadang keselin emang ya. Keselin cuma, ya kadang-kadang jadi kayak gemes juga sih, ya udahlah gitu emang. Ya emang mungkin karena dari kema, dari... Ya tapi sebetulnya aku juga gak riwuh orangnya, sebetulnya gitu loh. Cuman, ya kadang kita sebagai laki-laki, apalagi aku dari dulu tuh udah, tinggal jauh sama orang tua gitu loh. Biasa hidup mandiri, apa-apa sendiri, semua sendiri. Jadi, ketika ada punya istri itu yaudah, pengennya... Pengen dimanjak, pengen dilayani lah. Pengen diurusin ya. Layaknya pengantin baru, sebagai istri Riana juga sedapat mungkin membuatkan masakan untuk suami. Walau belum terlalu mahir, untungnya Pu Adin tak keberatan disuguhi aneka menu masakan yang tergolong simpel. Dari masakan pula, keduanya seringkali menemukan suasana-suasana romantis yang membuat kehidupan rumah tangga mereka menjadi berwarna. Terutama pagi sih, karena pagi sering ketemunya ya, jadi... Kalau siang kadang-kadang aku juga makan di luar gitu loh, karena ya memang ada aktivitas lain di luar. Kecuali kalau misalnya lagi di rumah, baru kayak kemarin, kita kebetulan sehari minggu itu seharian kita masak bareng, habis itu kita makan bareng. Jadi ya, ya itulah. Itu kenikmatannya lah ya. Sebenarnya sih aku belum jago masak, masih kayak belajar-belajar. Cuma kalau misalnya kayak simpel-simpel gitu sih masih bisa ya, kayak nasi goreng, omelette. Terus dia kan juga orangnya nggak ngeribet gitu, makannya juga cuma ayam doang, nggak suka seafood. Untungnya juga dia sukanya yang simpel-simpel sih, kayak nasi goreng gitu, dia suka omelette gitu. Jadi yaudah kalau pagi paling nanya gitu, mau serpan apa? Roti? Omelette? Terus cegoreng? Gitu doang. Iya. Tapi yang penting dia kopi. Nah sekarang tuh aku lagi pengen kurangin kopinya, aku lebih kayak bikinin jus gitu. Jadi lebih, lebih biar, biar lebih sehat aja. Karena aku suka banget jus. Itulah cerita dari pengantin baru yang besok genap sebulan nih, untuk membina rumah tangga. Komentar dalam sebulan ini adalah nyebelin-nyebelin gemes gitu ya. Gimana gitu ya? Mungkin bisa belajar juga dari pasangan yang berikut ini. Terima kasih telah menonton!